Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Diat News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Intro Kita awali dengan informasi pertama Pemirsa guna memerangi politik uang dan politisasi sara pada Pilkada NTB 2018 Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat menggelar deklarasi bersama seluruh pasangan calon peserta Pilkada NTB 2018 Deklarasi yang dilakukan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk terciptanya Pilkada Damai di Nusa Tenggara Barat Dengan membawa poster dan sepanduk, ratusan peserta yang terdiri dari petugas bawah seluruh NTB Secara bersama-sama mendeklarasikan lawan politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada NTB 2018 yang bertempat di kantor bawah seluruh NTB Dalam deklarasi ini dihadiri pula oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Yakni pasangan Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalillah Serta calon wakil gubernur NTB, Mori Hanafi dan Lalu Gede Sakti Selain itu, dalam kegiatan ini, Ketua KPU NTB, Ketua Bawah seluruh NTB, serta masing-masing paslon Secara bersama-sama membacakan surat deklarasi lawan politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada NTB 2018 Deklarasi tolak politik uang Deklarasi tolak politik uang Dan lawan politisasi sara Dan lawan politisasi sara Pada Pilkada 2018 yang berintegritas Pada Pilkada 2018 yang berintegritas Satu Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Wali kota dan wakil wali kota Wali kota dan wakil wali kota Dari politik uang Dari politisasi sara Dan politisasi sara Karena merupakan ancaman besar Karena merupakan ancaman besar Bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat Bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat Dua Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilik karena mencederai integritas penyelenggaraan pilkada. Usai pembacaan surat deklarasi politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada NTB 2018, selanjutnya Ketua KPU NTB, Ketua Bawaslu NTB, serta masing-masing paslon secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk komitmen untuk memerangi politik uang dan SARA serta terciptanya pilkada damai di NTB. Lawan, tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini sesungguhnya ini menjadi satu stand untuk kemudian kita bersama-sama untuk kemudian kita menyatakan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA karena di undang-undang juga politik uang dan politisasi SARA itu juga menjadi satu bentuk penyelenggaraan dinama pemilu ataupun pemilihan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa Panikia Pengawas Pemilu Kota Bima melakukan penertiban terhadap sejumlah alat peragak kampanye milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima Hal ini dilakukan mengingat batas waktu pemasangan alat peragak kampanye bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bima telah berakhir pada tanggal 14 Februari kemarin Bersama Polisi Pamong Praja dan pihak Kepolisian Panwaslu Kota Bima melakukan penertiban terhadap alat peragak kampanye yang terpasang di sepanjang jalan protokol Soekarno-Hatta Hal ini dilakukan mengingat batas waktu pemasangan alat peragak kampanye bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bima berakhir pada tanggal 14 Februari kemarin Meskipun begitu, Panwaslu belum melakukan pembongkaran secara keseluruhan karena Panwaslu akan menyurati tiap bakal calon untuk mensterilkan masing-masing atribut pasangan calon dalam tempo satu minggu ke depan Jadi malam ini memasuki masa kampanye hari pertama kita berupaya agar semua bahan sosial saksi yang sudah terpasang ini bisa dipersihkan Alhamdulillah atas kesepakatan bersama pemerintah daerah KPU dan kemasu ke Kepolisian Setelah dilakukan rapat dominasi, malam ini kita mengagendakan untuk menertikan memulai menertikan alat peragak atau bahan sosial saksi yang sudah terpasang Sejumlah spanduk dan baliho baik berukuran kecil maupun berukuran raksasa tak luput dari pembongkaran yang dilakukan oleh personil gabungan tersebut Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Iwanul Muslimin, GetTV Sejumlah kepala desa dari 72 desa di Kabupaten Dompu melakukan rapat koordinasi bersama camat serta inspektorat di Kabupaten Dompu yang dilakukan di gedung DPRD Dompu Dalam rapat tersebut membahas tentang pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa Sejumlah kepala desa dari 72 desa di Kabupaten Dompu melakukan rapat koordinasi dengan pihak kecamatan, BPMBD serta inspektorat guna membahas terkait adanya pemecatan perangkat desa oleh kepala desa Pemecatan perangkat desa oleh kepala desa kerap menjadi polemik sehingga berujung pada aksi demo di kantor desa hingga gedung DPRD Kabupaten Dompu Sumarni, kepala desa ranggo kecamatan Pajo mengaku pernah melakukan pemecatan terhadap perangkat desa yang berujung ke meja hijau pada tahun yang lalu Namun dirinya menegaskan hanya menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Syirajudin mengatakan kesalahan bukan terjadi di tingkat desa melainkan di tingkat kecamatan dan BPMBD yang kurang dalam melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Tetacara Pemecatan Perangkat Desa Sementara itu, Ketua Forum Forum Kades Kabupaten Dompu, Hidayat mengakui sudah puluhan perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa Katakanlah yang lahir 2012 contoh sampai 2018, di 2016 muncul lagi SK itu Nah itu menjadi persoalan, sehingga pemahaman kami bahwa ada SK di atas SK, itu persoalannya Digelarnya rapat koordinasi ini adalah untuk menjawab persoalan yang terjadi agar terciptanya kenyamanan di tingkat pemerintahan desa Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Pemirsa ada kejadian unik saat pangdam 9 Udayana Majin TNI Deni Susianto mengadakan tatap muka di pendopo Gubernur NTB Pada acara tersebut, Gubernur NTB M. Zainul Majidi tertangkap kamera sedang memberikan kejadian kepada pembina dan pengasuh Ponves Komarul Huda, Tuan Guru Haji Turmuzi Badarudin Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Pangdam 9 Udayana Majin TNI Untuk mengantar para taruna akmil yang melaksanakan latihan latsitarda Dan selain itu, ia juga sempat berkeliling ke beberapa lokasi di Lombok Selain itu, Pangdam Beni meminta doa dan dukungan dari seluruh tamu undangan dalam memimpin kodam 9 Udayana Sementara Gubernur NTB Muhammad Zainul Majidi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam 9 Udayana di Provinsi NTB Gubernur menambahkan simbol-simbol NKRI di NTB sangat kompak dan itulah kebahagiaan yang nyata dalam keberagaman Namun ada kejadian unik usai acara silaturahmi Gubernur NTB M. Zainul Majidi tertangkap kamera sedang memberikan pijitan kepada pembina dan pengasuh ponpes Kamarul Huda, Tuan Guru Haji Turmuzi Badarudin Dengan tangan lembutnya, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majidi terlihat sangat senang memberikan pijitan kepada pembina yayasan Kamarul Huda Bagu tersebut Sang Tuan Guru pun nampak begitu senang dengan apa yang dilakukan oleh orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat ini Terlihat dari senyuman Tuan Guru Haji Turmuzi Badarudin saat berkomunikasi dengan Gubernur Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV Yang pemirsa puluhan pejabat dan anggota DPRD lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara Mengikuti kegiatan sosialisasi, coaching klinik ELH KPN Hal ini dilakukan untuk memujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan pemahaman kepada ASN dan DPRD sesuai amanah perundang-undangan Seluruh pejabat di Kabupaten Lombok Utara menghadiri sosialisasi perihal pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN melalui elektronik Kegiatan itu dihadiri langsung oleh perwakilan KPK Pusat dan bertempat di ruang sidang DPRD Lombok Utara Inspektorat Lombok Utara Zainal Idrus menjelaskan jika sosialisasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN Juga peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pendaftaran harta kekayaan penyelenggara negara Ini untuk mempermudah dari sisi biaya, mungkin itu percepatannya, akurasinya, sehingga kekatannya di sana Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Syarifudin mengatakan Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara yang ada di lingkup KLU Sesuai Perbub No. 38 Tahun 2018 Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik Dan memberikan pemahaman kepada ASN dan DPRD sesuai amanah perundang-undangan Kejabat tinggi di S-Lon 2, lebih juga ada S-Lon 3-4 Yang terkena bagian dari tanggung jawabannya LHKPN merupakan salah satu instrumen dan sarana kontrol bagi penyelenggara negara Baik semasa memegang jabatan maupun setelah selesai menjabat Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggara negara bebas dari KKN dan Membangun pemerintahan yang baik Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GetTV Pemirsa keberhasilan program terpijar bidang penanaman jagung Kabupaten Dompu Yang menjadi lokomotif pengentangan kemiskinan di daerah ini Benar-benar telah menjadi provokator bagi daerah-daerah lain di Indonesia Setelah Bupati Sumanet berkunjung ke Tanah Buminggahi Rawi Pahu di awal tahun 2017 Kali ini Bupati Kabupaten Manggarai Barat Agustinus C.H.Dula Dan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Yosep Tote melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dompu Setelah Bupati Sumanet yang difasilitasi Prisma berkunjung ke Tanah Buminggahi Rawi Pahu di awal tahun 2017 Kali ini Bupati Kabupaten Manggarai Barat Agustinus C.H.Dula Dan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Yosep Tote melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dompu Kunjungan kerja kepala daerah di dua wilayah tersebut dalam rangka study banding terkait pembelajaran pengembangan komoditi unggulan Khususnya bidang penanaman jagung di Dompu Study banding Bupati Kabupaten Manggarai Barat dan Bupati Kabupaten Manggarai Timur tersebut Beralasan karena dua daerah ini sedang berupaya untuk meningkatkan produktivitas komoditi unggulan antara lain tanaman jagung Alasan lainnya karena kedua daerah ini memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi jagung sekaligus memujudkan provinsi NTT sebagai lumbung jagung nasional Program terpijar yang dilakoni Bupati Dompu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah Sehingga Kabupaten Dompu merupakan daerah yang diperhitungkan secara nasional Maka tak heran banyak masyarakat Kabupaten Dompu menjuluki Bupati Dompu Bambang M. Yasin sebagai Bupati Jagung Kedua kepala daerah tersebut mengakui bahwa Bupati Dompu dengan penanaman jagung tersebut sehingga mampu mensejahterahkan rakyatnya Untuk itu kedua kepala daerah ini akan terus melakukan koordinasi dengan Pemkap Dompu dalam hal menanam jagung Seperti yang dilakoni pemerintah Dompu Idris salah satu petani jagung mengakui bertani jagung tetap menguntungkan bagi masyarakat Karena hasil panen jagung mereka bisa meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah sekali panen Sementara itu Bupati Dompu Bambang M. Yasin mengatakan Panen jagung tahun ini mencapai 930 ribu ton dan keuntungan tafsir mencapai 2 triliun rupiah Kami warga masyarakat Kabupaten Dompu ya merasa berbangga Merasa sangat apa ya termasuk sangat senang lah gitu Dompu menjadi daerah tempat orang belajar Tempat orang datang melakukan studi banding bagaimana Kabupaten Dompu bisa mengembangkan jagung yang begitu cepat Begitu luas dengan produktivitas yang semakin tumbuh Pemirsa hidup dalam kemiskinan Satu keluarga di Kelurahan Monggo Nau, Kecamatan Ratsanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Mendirikan rumah di atas pohon mangga Rumah tersebut berukuran 3 meter hanya beratapan terpal begitu pun dengan dindingnya Rumah mungil yang berdiri di atas pohon tersebut dibuat dengan seadanya dan sangat memprihatinkan Sukardin, warga Kelurahan Monggo Nau, Kecamatan Ratsanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Terpaksa harus tinggal bersama istri bernama Bulan dan seorang anaknya di atas pohon mangga Ia membangun rumah dan hidup di atas pohon mangga sudah lebih dari satu tahun Gubuk yang dibangun di atas pohon mangga tersebut hanya beratapkan terpal begitu pun dengan dindingnya Sementara penyangganya hanya mengandalkan dua pohon mangga Jika hujan turun, Sukardin dan keluarganya harus rela basah Sukardin yang berprofesi sebagai kulibangunan tersebut mengaku Mendirikan rumah di atas pohon mangga menjadi pilihannya bersama keluarga Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi semenjak rumahnya hanyut diterjang banjir bandang pada Desember 2016 lalu Tak hanya itu, rumah yang berukuran 3 meter tersebut tidak memiliki MCK Dan hanya satu buah lampu penerang dan itu pun aliran listrik yang diberi oleh tetangganya Iya karena belum ada tempat tinggal Jadinya terpaksa bangun di atas pohon Kayu-kayunya bekas di bawah banjir kita rehat Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanspage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Bawah tulis seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!